SM Store Amanah Dalam Muamalah Tadi sempat disinggung bahwasannya Di antara tujuan pernikahan adalah Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal Dengan cara menyalurkan hasrat di tempat yang halal Dan seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu sebenarnya Untuk menyalurkan hasrat dia Kalau dikatakan tumpur laki-laki itu nikah karena nafsu Gak apa-apa dia nikah karena nafsu Karena memang salah satu tujuan pernikahan adalah Menyalurkan nafsunya Dia menikah untuk menyalurkan nafsunya di tempat yang halal Boleh dalam agama dengan catatan dia Adil, mampu berlaku adil Jadi jangan dicela ketika seorang suami Nikah lagi karena nafsu Itu gak tercela Karena memang tujuan pernikahan Waddul Basar Dan menjaga kemaluan Tinggal bagaimana dia mampu berlaku adil atau tidak Kalau tadi disebutkan ya Karena suami mungkin emosi Gara-gara Ya Nafsunya tidak dapat disalurkan Sehingga dia berpikir untuk Ngobrol sama wanita lain Atau mungkin dia berpikir Untuk ganti istri Maka analasa yang perlu dilakukan oleh istri Bukan menambah keruh masalah Kalau suami kemudian sadar Syaitan itu gak pernah berhenti Bagaimana dua orang ini berpisah Kalau dulu mungkin suami yang berpikir berpisah Sekarang suami sudah bertobat Setannya datang ke istri Nah suami membohong Suami ini dan itu Maka analasa Sang istri perlu Berbaik sangka Suami-suami Kemudian Kalau memang dia melihat Sang istri melihat Bahwa dia tidak mampu Untuk melayani suaminya lagi Maka sampaikan kepada suami Kalau engkau memang gak mampu Menahan nafsu Dengan kondisiku seperti ini Ya Ada peluang bagi engkau Untuk menikah lagi Akhimbatifillah Kita hidup ini bukan untuk bersenang-senang Kita hidup ini untuk beribadah Kepada Allah Azza wa Jal Yang dalam pengabdian kita kepada Allah Diperlukan perjuangan dan pengorbanan Kadang-kadang sebagian perasaan dikorbankan Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih agung Maka bagi seorang perempuan Tolong Kalau dia memang tahu dirinya Tidak dapat melayani suaminya Dan dia takut suaminya Melakukan perzinaan Maka sebuah kemuliaan bagi seorang wanita Tadkala dia Ya Yang memang sebenarnya gak perlu izin sama istri Tapi kadang-kadang suami tidak ingin rumah tangganya rusak ya Tapi apabila seorang wanita memberikan Sinyal kepada suaminya Sehingga dia dapat menyalurkan Syahwatnya nafsunya di tempat yang halal Itu menjadi solusi untuk rumah tangga ini Agar mereka bisa tetap menegakkan hukum-hukum Allah Tidak kemudian berumah tangga Tapi seperti neraka Istri suudhun Suami juga gak bisa tersaurkan nafsunya Akhirnya rumah tangga itu seperti tidak ada sebenarnya Karena tujuan rumah tangga Mendapatkan sakinah Mawadda Rohmah Yang ada Sakit hati Hala Wallahu alamu Sallam Al-Fatihah 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 Terima kasih.